Halo guys, balik lagi bareng aku Bergadi Di video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain seputar Google Pixel 4 XL ini Jadi setidaknya ada 7 pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain So, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama Bang, sinyalnya keblokir apa tidak? Nah, Google Pixel 4 XL ini udah aku pakai sekitar 2 bulan 2 bulan ini tidak ada kendala sama sekali Baik dari segi sinyalnya ataupun unitnya Jadi HP ini aman sejauh ini ya, sejauh 2 bulan ini Dan tidak ada kendala sama sekali Untuk kalian yang mungkin bingung ya Mau beli tapi takut sinyalnya gebegal Ya itu udah jadi resiko kalian Kalau kalian mau aman ya kalian wajib daftarin ke Kemenprint Itu pertanyaan yang pertama yang paling banyak kalian tanyain Kemudian pertanyaan yang kedua Baterainya gimana bang? Untuk unit yang aku beli Ini baterai healthnya aku dapat di 85% Ya wajar karena emang HP ini HP bekas Dan dari rilisnya aja 2 tahun yang lalu ya Jadi wajar untuk baterai health segitu Dan untuk aku pakai harian SOT-nya masih kuat di 5 jaman Untuk penggunaan moderate Dan aku nggak gaming Jadi untuk aku simpulin Baterainya itu boros Tapi untuk kalian yang penggunaannya biasa aja kayak aku Ya itu nggak terlalu boros Kecuali kalian pakai buat gaming atau buat hardcore ya Pakai terus pakai HPnya untuk sosial media terus menerus dan lain sebagainya Itu kurang aku saranin Kemudian pertanyaan yang ketiga Bugnya masih ada nggak bang? Sebelumnya udah aku sharing di video-video sebelumnya bahwa HP ini mempunyai bug yang sangat mengganggu Ya terutama ya di bagian di Whatsappnya ya ketika kita pakai foto ataupun video Dan untuk bug itu sampai saat ini setelah aku update di Android 13 pun Masih sama aja alias nggak bener guys Jadi nggak tahu kenapa ya Ataukah ini memang bawaan dari pixelnya atau nggak tahu ya Karena aku pakai Samsung juga dan kendali itu tidak ada Aku pakai Samsung dan iPhone Semuanya aman kecuali Google Pixel 4 XL ini Kemudian yang untuk bug yang kedua di fast unlock Setelah aku update ke Android 13 So far aman-aman aja Nggak ada kendala seperti yang udah aku sebutin di video sebelumnya Yaitu fast unlocknya kadang error Atau lock screennya kadang nge-freeze ketika di pagi hari So far setelah aku update ini berarti udah 2 mingguan ya Ini aman nggak ada kendala seperti yang udah aku sebutin di video sebelumnya Pertanyaan yang keempat Rekomendasi beli yang aman di mana bang? Nah ini juga salah satu pertanyaan yang banyak banget ya Baik di komentar ataupun langsung ke DM Sekali lagi aku nggak bisa rekomendasiin toko mana yang bagus Karena barang ini adalah barang inter Kemudian yang kedua barangnya juga banyak Barang second banyak Kita nggak bisa jaminin mana sih toko yang bagus Karena so far seperti yang udah kalian nonton video aku sebelumnya Itu aku beli di 3 seller 2 sellernya berkendala Dan satu sellernya pas aku dapet yang bagus Kalian yakinin dulu ke kalian Kalian ngecek review-reviewnya bagus atau tidak Kemudian bertanggung jawab atau tidak Yang paling apu adalah kalian cek reviewnya Untuk kalian yang bingung Aku udah bikin video tentang 10 tips Cara ngecek HP yang bagus Agar kalian nggak kena tipu Ada di video sebelumnya Untuk kalian yang belum nonton Aku saranin kalian nonton dulu Oke kemudian pertanyaan selanjutnya Cashnya beli di mana bang? Ya aku bikin video full review-nya Tapi ada beberapa yang salvok sama cashnya ini Ini cashnya semacam semi kulit ya Emang dari segelungnya cakep banget Untuk kalian yang pengen beli Aku taruh linknya di deskripsi Ini harganya juga terjangkau Kalau nggak salah 60an ribu ya Ini aku beli Oke kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Pilih pixel 4 biasa Atau yang pixel 4 XL bang Kalau aku pribadi Aku pasti pilih yang google pixel 4 XL Yang pertama karena emang aku Tangannya gede ya Aku badannya juga gede Aku lebih nyaman pake yang gede kayak gini Ini pas banget dipake di tangan aku Kalau pake yang google pixel 4 itu Kekecilan ya buat aku Dan dari segi layarnya Karena kecil juga kurang produktif aja Kalau dipake harian Jadi aku pilih yang google pixel 4 XL ini Oh ya satu lagi Untuk pixel 4 banyak banget yang bilang bahwa baterainya super boros Aku nggak bisa bayangin google pixel 4 XL ini aja udah boros Apalagi yang google pixel 4 yang banyak orang bilang Itu baterainya sangat boros Itu hanya 3000 mAh ya Kalau aku nggak salah Tapi untuk ini baterainya lebih gede 3700 mAh Jadi kalau aku suruh milih Pilih google pixel 4 XL Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya Yang ketujuh Buat dipake harian Masih enak Nggak bang Aku udah pake hp ini 2 bulan Sejauh ini Walaupun ada bug yang mengganggu ya Di whatsappnya Tapi dari segi overallnya Itu aku puas banget Apalagi di bagian kameranya guys Kameranya tuh masih bagus banget Dipake di tahun ini Apalagi untuk foto yang diodor Foto makanan Seperti yang udah aku sering update di instagram Itu beneran bagus Aku nggak bohong Bahkan kalau di compare sama flagship-fl flagship di tahun ini Ini masih bisa diandelin dan bisa bersaing ya Walaupun dengan harga yang udah sangat terjangkau Di harga 2,9 jutaan Dari segi prosesornya juga Ini pake snapdragon 855 Untuk dipake harian itu masih sangat ngebut Kalian nggak perlu khawatir dari segi performanya Oke itu 7 pertanyaan ya Yang paling sering kalian tanyain Dan aku kasih satu pertanyaan lagi Yang mungkin bisa membantu kalian Yang paling disukai dari google pixel 4 XL ini apa bang? Nah Seperti yang udah aku sebutin tadi Yang paling aku sukai dari hp ini adalah Kameranya HP ini udah 2 tahun Tapi kameranya itu masih sangat powerful Apalagi untuk kondisi di siang hari ya Itu masih beneran tajam Kemudian nggak cuma kameranya Dari segi videonya juga cakep banget ya Ini stabil Kemudian ada satu fitur yang sangat berguna Namanya adalah cinematic mode Untuk kalian suka video ala-ala cinematic Ini beneran sangat berguna Nggak cuma di siang hari Di malam hari pun ini juga powerful Jadi kalau kalian yang suka untuk foto untuk video Guys believe me Google pixel 4 XL ini recommended banget buat kalian Nah kemudian yang kedua Dari segi layarnya Udah berapa kali aku bilang bahwa Layar hp ini tuh bagus banget Di harga yang ditawarkan Harganya udah 2,9 juta Tapi Yang kalian dapetin adalah Layar 2K OLED Dengan 90Hz display Setiap kali aku pakai hp ini Aku nggak pernah ngeluh dari segi layarnya Bahkan kalau kalian pakai harian pun Karena emang pakai OLED ya Ini beneran nyaman banget di mata Dari segi kontrasnya bagus Dari segi color akurasinya pun akurat Dari segi hitamnya pun pekat Karena ini emang layar OLED Jadi dari segi layarnya hp ini beneran bagus Jadi kesimpulannya Dengan harga yang ditawarkan Dan dengan kualitas yang kalian dapetin Ini beneran worth it Walaupun ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan Untuk kalian yang punya banyak pertimbangan Kalian wajib nonton dulu video aku sebelumnya Baru kalian beli hpnya Oke mungkin itu ya Sekian dari 7 pertanyaan yang paling sering kalian tanyain Daripada aku bales satu-satu Jadi aku bikinin video khusus kayak gini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax